Selamat berjumpa kembali dengan Pena Channel Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang cara mencari kecepatan, jarak, dan waktu Disini ada contoh soal Sekarang coba kita lihat Jarak dari kota A ke kota B adalah 140 km Dengan menggunakan kendaraan, jarak sejauh itu dapat ditempuh dalam waktu 2 jam Berapakah kecepatan kendaraan tersebut? Disini coba kita jawab pertanyaan tersebut Disini adalah jarak 140 km Kita bagi dengan Waktu tempuh yaitu 2 jam Disini 140 km Kita bagi dengan 2 Hasilnya adalah 70 km Per jam Jadi kecepatan kendaraan tersebut adalah 70 km per jam Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua Agus naik kereta api dari kotanya ke kota Bandung selama 1,5 jam Kecepatan kereta tersebut 70 km per jam Berapakah jarak kota Agus ke kota Bandung? Disini ada 1,5 jam 1,5 jam 1,5 jam Kita kalikan dengan Kecepatan kendaraan yaitu 70 km per jam 1,5 jam Dikali 70 Hasilnya adalah 105 km Jadi jarak kota Agus ke kota Bandung adalah 105 km Sekarang kita lihat contoh yang ketiga Sebuah bis menempuh perjalanan sejauh 120 km Dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam Berapakah waktu yang diperlukan bis tersebut Untuk menempuh perjalanan sejauh 120 km Sini 120 km Jarak Perjalanan tersebut Kita bagi dengan 60 km per jam 120 km Kita bagi 60 Hasilnya adalah 2 jam Jadi Waktu yang ditempuhkan Diperlukan bis tersebut Untuk menempuh perjalanan tersebut adalah Selama 2 jam